Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Syahid Kali ini kita akan berdiskusi sedikit tentang kisah Kisah yang ada di dalam agama Islam Saya pernah bertemu dengan seseorang dan beberapa orang Yang menegaskan bahwa begini Ada konsepnya bahwa urusan yang ada di dunia maka selesai di dunia Apakah semua urusan akan berakhir di dunia dan akan dibawa ke akhirat Apakah benar demikian? Lalu ketika saya mencoba untuk menelusuri literatur yang terkait dengan pertanyaan tersebut Apakah benar urusan dunia akan terbawa ke akhirat? Nah, buku yang sedang saya baca ini berjudul Mengungkap rahasia kematian, alam akhirat, dan kiamat Ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Ini bukunya Jadi bagi yang memiliki buku ini silahkan dibaca Yaitu di halaman 289 Kenapa ketika saya berbicara Teringkali menggunakan rujukan atau literatur-literatur yang terkait Karena sebagai seorang akademisi dan juga sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi Saya memahami bahwa memiliki rujukan-rujukan yang sesuai Sangat membantu di dalam memberikan keterangan-keterangan yang tepat kepada orang yang mendengarkan Kisah ini di bab 97, halaman 289 Kita akan membahasnya hingga halaman 293 Nah, ini penting ya Kenapa? Karena banyak urusan kita di dunia ini ternyata terbawa ke akhirat Urusan ibadah tidak hanya berkaitan dengan sholat, kemudian berpuasa, lalu melakukan zakat, dan pergi haji Namun juga hubungan sesama manusia yang disebut dengan hablu minannas juga pada dasarnya akan terbawa nanti ke akhirat Nah, mari kita bahas tentang ini ya Kisah pada hari kiamat bagi orang yang merugikan hak orang lain Dan ditahannya urusan mereka sebelum diselesaikan Nah, ini penting untuk disadari bahwa ketika kita berurusan dengan sesama manusia Ada dua hal yang saling berkaitan Yaitu kewajiban dan kemudian ada hak Kewajiban adalah yang dituntut kepada orang lain untuk ia laksanakan Sementara kalau hak adalah yang dituntut kepada kita sebagai orang yang mempekerjakan Atau yang memanfaatkan jasa untuk kemudian diberikan haknya sesuai dengan yang patut Dan diatur oleh agama dan juga oleh negara, oleh hukum yang berlaku Dan bukan hukum yang dibuat-buat ya Memang hukum yang telah disahkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia Nah, ini saya bacakan ya Yang di halaman 289 Ini tujuan saya buat video ini Untuk berbagi ilmu dan juga pemahaman Mana tahu ada yang malas membaca dengan menonton video ini bisa bermanfaat Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda Pada hari kiamat kelak, semua hak akan dibayarkan kepada orang-orang yang berhak Ini kalimatnya ya Pada hari kiamat kelak, semua hak akan dibayarkan kepada orang-orang yang berhak Bahkan Allah akan mengambilkan hak seekor kambing yang tidak bertandu dari seekor kambing yang bertandu Jadi ini menarik Bahkan dari seekor kambing Hak seekor kambing, ini kambing loh ya bukan manusia Kambing yang tidak bertandu akan dimintakan dari seekor kambing yang bertandu Jadi ada makna metafora di sana Boleh jadi kambing tersebut tidak bertandu karena Mungkin karena tandu kambing yang lain mematahkan tandu kambing yang ini Sehingga dia tidak memiliki tandu Nah ini hadis riwayat dari Abu Hurairah Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah berkata demikian Kita lanjutkan Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah bersabda Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya Atau punya tanggungan sesuatu Maka hendaklah ia meminta halal darinya Pada hari ini juga Sebelum dinar maupun dirham sudah tidak laku lagi Jika ia punya amal yang baik Hal itu akan diambil sesuai dengan kezalimannya Dan jika ia sudah tidak punya kebajikan sama sekali Maka kejahatan-kejahatan saudaranya yang akan diambil Lalu dibebankan kepadanya Berarti kalau sesama manusia kita berbuat zalim Misalnya kita mempekerjakan orang lain Kemudian kita tidak memberikan haknya Atau kita berikan haknya Tapi tidak sepadan dengan yang telah ia lakukan Maka kita telah melakukan perbuatan zalim Yang terjadi nanti adalah Bahwa Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan tersebut di dunia Maka akan terbawa ke akhirat Kita akan membayarnya dengan apa? Ya dengan amal yang kita lakukan Di sini katanya Jika ia punya amal yang baik Hal itu akan diambil sesuai dengan kezalimannya Berarti kalau misalnya Kita telah berbuat zalim kepada orang lain Dan orang lain tersebut mengalami kerugian di dunia Maka nanti di akhirat Amal yang kita lakukan itu akan diberikan kepada orang yang kita zalimi tersebut Kalau memang kita tidak merasa menzalimi Kan ada yang seperti itu Oh saya tidak ada berbuat jahat Saya tidak ada menakukan kesalahan Mungkin bisa kita introspeksi Apakah yang orang-orang yang terzalimi ini Memang haknya tidak kita berikan Karena alasan-alasan tertentu Yang seharusnya kita berikan Tapi kemudian kita buat-buat Alasan Kemudian aturan-aturan yang sifatnya incidental Lalu seolah-olah Dia berhak untuk tidak diberikan haknya Itu yang harus kita perhatikan dengan baik Jadi amal yang tersebut akan diberikan kepada orang yang terzalimi Sementara kalau misalnya Anda tidak solat, tidak puasa Tidak berbuat baik selama di dunia Lalu kemudian Anda menzalimi orang Maka nanti amal dosa yang dilakukan oleh orang Orang yang Anda zalimi akan dipindahkan kepada Anda Dan sementara dosa Anda tambah menumpuk, tambah banyak Itulah logikanya Bahwa orang yang berbuat zolim akan masuk neraka Jadi masuk akal ya secara matematika ya Jadi kalau misalnya kita di dunia berbuat minus Kemudian kita Yang minus tersebut berdampak kepada orang lain Lalu nanti Allah akan memindahkan dampak tersebut kepada Anda lagi Maka yang minus di diri Anda akan tambah banyak Nah, kalau yang plus di diri Anda berarti adalah ada amal ibadah Maka amal ibadah tersebut yang akan digunakan Untuk membayar kezoliman yang telah dilakukan selama di dunia Itu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah berkata seperti itu Ini sunnah asabda nabi ya Diriwayatkan oleh muslim Kalau tadi ada riwayat muslim Ada riwayat dari Bukhari Sekarang muslim kembali Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah bertanya Taukah kalian siapa yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab Orang yang bangkrut diantara kami ialah Orang yang sudah tidak punya uang dan barang sama sekali Beliau bersabda Orang yang bangkrut diantara umatku ialah Orang yang datang pada hari kiamat nanti Selain dengan membawa pahala sholat Puasa dan zakat Ia juga membawa dosa Karena pernah mencacimaki si ini Menuduh si itu Memakan harta si ini Mengalirkan darah si itu Dan memukul si ini Sehingga seluruh kebajikannya Dibagi-bagikan kepada si ini dan si itu Jika kebajikannya sudah habis Padahal masih ada tanggungan yang belum dipenuhi Maka dosa-dosa orang yang bersangkutan Dibebankan kepadanya Kemudian ia dilemparkan ke neraka Coba kita renungi Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Maknanya sangat dalam dan penting disini Bahwa Yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu Ternyata tidak hanya ibadah yang kita lakukan Perbuatan yang kita lakukan kepada sesama manusia Juga menentukan kita masuk surga atau neraka Nah disini katanya Pernah mencaci maki si ini Berarti kalau misalnya Anda di dunia Anda seorang bos Seorang pimpinan Punya bawahan Lalu kemudian tanpa alasan yang jelas Anda mencaci maki Ini mencaci maki loh ya Bukan memarahi karena pekerjaan yang tidak selesai Tapi mencaci maki ini menggunakan kata-kata yang merendahkan bawahan Atau sesama manusia orang lain Anda gunakan panggilan-panggilan yang tidak patut terhadap orang lain Itu berarti sama dengan mencaci maki Nanti di akhirat Orang yang telah Anda caci maki Akan mendapatkan pahala dari Anda Jadi dipindahkan Jadi pembayarannya seperti itu Kemudian menuduh sih itu Nah dituduh misalnya Belum terbukti orang lain mencuri uang Anda Misalnya tapi Anda tuduh Atau belum terbukti seseorang melakukan tindakan korupsi Atau belum terbukti seseorang melakukan perbuatan zina misalnya Lalu Anda tuduh yang macam-macam Berarti Anda akan membayarnya nanti di akhirat melalui pahala Anda Memakan harta si ini Anda memakan harta si ini Memakan harta si ini Ini maksudnya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja Sedemikian rupa Sehingga harta orang lain Anda buat seolah-olah menjadi harta Anda Itu sama dengan merampas Memakan harta orang lain Harta orang lain itu kan berarti milik dia Lalu Anda lakukan seolah-olah harta itu menjadi harta Anda Dengan cara mencuri, menipu, atau merampok segala macam Korupsi juga Mengalirkan darah si itu Jadi mengalirkan darah si itu Itu sama dengan Anda membunuh orang lain Tanpa alasan dan sebab yang jelas Pada kasus ini misalnya Perkosaan Setelah ada pelaku Setelah memperkosa korban Lalu karena korban melawan Secara kalap dan membabi buta Si pelaku Secara katanya Tidak sengaja membunuh korban Itu sudah Dianggap Mengalirkan darah si itu Berarti kalau mengalirkan darah si itu Otomatis nanti Amal kebaikan si pelaku ini Akan dipindahkan ke korban Lalu Tinggallah Dosa-dosa saja yang ada di si pelaku Itu sebabnya Si pelaku Dimasukkan ke neraka Ini katanya begini ya Kemudian ia dilemparkan ke neraka Dan memukul si ini Jadi memukul orang lain Seperti misalnya Menampar Kita menendang Lalu kemudian kita Menjambak rambut Kalau perempuan Atau melempar Dengan batu Pokoknya Berbuat yang tidak baik Kepada sesama manusia Ternyata Dihitung Oleh malaikat Lalu Itu Dikalkulasikan Bila itu Berbuat Buruk kepada orang lain Ingat ya Ada Sebuah hadis Mengatakan Bahwa Innamal A'malu biniyat Ini hadis Atau ayat Al-Quran Ini saya kurang Kurang tahu ya Tapi itu yang saya pegang Bahwa Innamal A'malu biniyat Semua amal Dihitung Atau dinilai Berdasarkan Niat Kalau kita Niat Berbuat buruk Kepada orang lain Belum dianggap Berdosa Tapi setelah Kita melakukan Perbuatan buruk Tersebut Maka Itu dianggap Satu dosa Karena kita melakukan Sementara Kalau Dia Kita berniat Berbuat baik Lalu tidak Kita laksanakan Kita sudah dapat Satu pahala Nah Secara matematika Itu logikanya adalah Kalau kita ingin Berbuat baik Sama dengan Kita Plus satu Sementara Kalau Tidak berbuat baik Sama dengan Nol Tapi kalau kita Lakukan perbuatan Tidak baik Maka kita Minus satu Langsung akal ya Disana ya Nah Jadi disini Sehingga Seluruh kebajikannya Dibagi-bagikan Kepada Si ini Dan si itu Bayangkan Bila anda Seorang pejabat Atau anda Seorang menteri Atau seorang presiden Atau bahkan Seorang Pimpinan dari Sebuah perusahaan Misalnya CEO Misalnya Atau anda Manager Anda memperlakukan Bawahan secara Tidak Baik Maka itu Akan dihitung Semuanya Amal Kebajikan anda Sebagai seorang Pimpinan Akan dibagikan Kepada Para bawahan Kalau anda tidak adil Bayangkan Kalau anda adil Anda baik Anda menjadi Suri tauladan Sebagai pimpinan Anda sesuaikan Dengan Perkataan Perbuatan Lalu Kebijakan Yang anda lakukan Dan itu Tidak hanya Menguntungkan Perusahaan Tapi juga Membuat dampak Yang positif Kepada bawahan Tidak diberbuat ya Maka Anda Berpahala Bayangkan Pahalanya Sangat besar Pimpinan Yang adil Pemimpin Yang adil Amanah Dan bertanggung jawab Bukan hanya Sekedar berbasis Kepada Agenda politik Tertentu Bukan Karena Unsurnya Ujung-ujungnya Hal tersebut Mungkin Tidak terlalu Secara Filsafatnya Agama Mungkin Tidak terlalu Mengarah ke sana Karena Kalau niat kita Kan tadi Saya bilang Innamal Amalu Bin Niat Semua Amal Perbuatan Bergantung Niat Kalau kita Menjadi Pemimpin Yang adil Tapi Niatnya Supaya Menguntungkan Secara Politik Yang anda Dapatkan Hanya Keuntungan Secara Politik Tapi Tidak Dalam Hal Pahala Ini Berlaku Bagi Umat Muslim Kalau Yang anda Bukan Beragama Islam Tentu Anda Paham Apa Ajaran Agama Anda Masing-masing Jika Kebajikannya Sudah Habis Padahal Masih Ada Tanggungan Yang Belum Dipenuhi Maka Dosa-dosa Orang Yang Bersangkutan Dibebankan Kepadanya Kemudian Ia Dilemparkan Keneraka Mau Nggak Anda Dilemparkan Keneraka Dilempar Keneraka Karena Selama Di Dunia Diberikan Amanah Diberikan Tanggungjawab Diberikan Harta Belebih Tapi Ternyata Berbuat Kerosakan Berbuat Keonaran Mengganggu Kehidupan Orang Lain Nah Itu Semua Nanti Akan Ada Proses Tanggungjawab Di Akhirat Kelak Dilanjutkan Ini Dari Hadis Riwayat Ibnu Majah Dari Muhammad Bin Sa'labah Bin Saudah Dari Muhammad Bin Saudah Dari Hussein Al Mu'alim Ini panjang Dari Mathar Al Warok Dari Nafi Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah Bersabda Barang Siapa Meninggal Dunia Ini Bunyi Ayam Kokok Cukin Aja ya Barang Barang Siapa Meninggal Dunia Dengan Masih Punya Tanggungan Utang Satu Dinar Atau Satu Dirham Maka Utang Itu Akan Dibayar Dengan Menggunakan Amal-Amal Kebajikannya Karena Disana Disana Ini Maksudnya Di akhirat Kelak Tidak Ada Dinar Maupun Dirham Jadi Selama Hidup Di Dunia Jangan Jangan Kita Berfikir Berhutang Banyak Lalu Tidak Dibayar Lalu Tidak Terbawa Ke Akhirat Bukan Ternyata Di akhirat Nanti Tidak Ada Dinar Tidak Ada Dirham Kita Akan Membayarnya Justru Dengan Amal Pahala Yang Kita Punya Dan Lebih Lanjut Katanya Lagi Dan Barang Siapa Meninggalkan Utang Atau Barang Yang Hilang Maka Itu Adalah Tanggungan Allah Dan Rasul Nya Meninggalkan Utang Atau Barang Yang Hilang Itu Tanggungan Allah Dan Rasul Nya Berarti Begini Meninggalkan Barang Yang Hilang Berarti Ikhlas Karena Barang Yang Hilang Karena Allah Yang Gak Apa Itu Tanggungan Allah Dan Rasul Nya Diriwayatkan Oleh Harif Bin Abu Usama Dari Abdullah Bin Anis Bahwa Ia Pernah Mendengar Rasulullah Bersabda Allah Akan Mengumpulkan Para Hamba Atau Manusia Ke Syiria Dalam Keadaan Telanjang Belum Dihitan Dan Tidak Punya Apa-apa Sama Sekali Allah Lalu Menyuruh Kepada Mereka Dengan Suara Yang Terdengar Dari Jauh Maupun Dekat Akulah Raja Akulah Yang Maha Kuasa Belum Sepatutnya Seorang Dari Penghuni Surga Untuk Masuk Kedalam Surga Sementara Ada Seorang Dari Penduduk Neraka Yang Menuntutnya Karena Pernah Berbuat Zalim Kepadanya Sekalipun Itu Hanya Sekali Tamparan Tamparan Hanya Sekali Tamparan Para Sahabat Bertanya Bagaimana Caranya Bukankah Pada Waktu Kami Semua Datang Menghadap Allah Dalam Keadaan Telanjang Dan Tak Beralas Kaki Beliau Menjawab Nabi Muhammad Yaitu Dengan Menukarkan Amal Kebajikan Dan Amal Keburukan Bayangkan Berarti Masuk Akal Disini Kita Adalah Manusia Yang Berwujud Fisik Seperti Punya Tangan Badan Segala Macem Ternyata Yang Akan Diukur Dari Kita Nanti Di akhirat Adalah Yang Kita Lakukan Dengan Badan Perbuatan Kita Lalu Penglihatan Kita Pendengaran Kita Dan Hati Kita Itu Yang Diukur Jadi Kalau Tubuh Ini Nanti Akan Masuk Tanah Dia Tidak Akan Bangun Kecuali Nanti Setelah Hari Kiamat Meninggal Lalu Kita Masuk Alam Baruzah Alam Arwah Nanti Di hari Kiamat Kita Dibangunkan Lagi Lalu Masuk Ke Yaumil Hisab Diukur Ditimbang Amal Amal Kebajikan Dan Amal Keburukan Yang Kita Miliki Jadi Demikian Penjelasannya Disini Menarik Tentang Kisah Pada Hari Kiamat Jadi Jangan Pernah Berfikir Bahwa Berbuat Buruk Di Dunia Hanya Akan Didiamkan Saja Sama Allah Kita Berbuat Buruk Kepada Manusia Lalu Kita Taubatan Nasuhah Sifat Dari Taubatan Nasuhah Sorry Taubatan Nasuhah Itu Adalah Kepada Allah S.W.T Tapi Kalau kita Berurusan Kepada Sesama Manusia Kita Telah Menuduh Orang Lain Kita Telah Memakan Harta Orang Lain Kita Telah Berbuat Zolim Maka Urusannya Adalah Sesama Manusia Bahkan Seorang Calon Penghuni Surga Pun Bisa Depending Aksesnya Ke Surga Apabila Nanti Ada Di antara Penghuni Neraka Tadi Katanya Yang Dia akan Bila Oh Si Anu Itu Dulu Waktu Di dunia Telah Menzolimi Saya Ini Saya Telah Ditamparnya Secara Tidak Benar Maka Dia Tidak Jadi Masuk Surga Dipisah Dipindahkan Jadi Dosa Orang Yang Penghuni Neraka Ini Akan Dipindahkan Ke Calon Penghuni Surga Lalu Pahala Orang Calon Penghuni Surga Dipindahkan Ke Penghuni Neraka Itu Konsepnya Tapi Bukan Berarti Begini Oh Sudah Tau Berarti Saya Dianiaya Aja Di dunia Jangan Kita Jangan Mau Dianiaya Tapi Juga Jangan Mau Menganyaya Yang Penting Kita Berbuat Baik Dan Nama Amal Niat Niatkan Semua Perbuatan Karena Allah Tidak Perlu Harap Puji Manusia Tidak Perlu Dipuja Puji Oleh Manusia Itu Sebenarnya Tidak Membawa Faedah Apapun Kita Dipuja Kita Dipuji Tidak Ada Faedahnya Kita Dihina Kita Dicaci Justru Apabila Kita Sabar Kita Dapat Pahala Karena Sebenarnya Yang Tau Diri Kita Itu Kita Sendiri Dan Juga Allah Semoga Bermanfaat Oh iya Sebelum Saya Tutup Keterangan Saya Disini Ada Sebuah Ayat Al-Quran Yang Sangat Bagus Untuk Kita Kaitkan Dengan Penjelasan Ini Yaitu Surat Al-Anbiya Ayat 47 Bunyinya Adalah A'udzubillah Minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa nadau'ul mawazinal Kishta Liyaumil qiyamati Fala tuzlamu Nafsun Shay'a Wa inkana Mithqola Jabatin Min Khordalin Atayna Biha Wa kafabina Hasibin Artinya Adalah Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maaf Pengasih Lagi Maaf Penyayang Dan kami Kami Ini Refer Kepada Allah Dan kami Akan Memasang Timbangan Yang Tepat Pada Hari Kiamat Maka Tidak Seorang Pun Dirugikan Walau Sedikit Sekalipun Hanya Seberat Biji Sawi Pasti Kami Mendatangkannya Pahala Dan Cukuplah Kami Yang Membuat Perhitungan Ini Bagi Yang Beragama Islam Yang Memahami Bahwa Kita Tidak Hanya Hidup Di Dunia Tapi Kita Juga Nanti Akan Ke Akhirat Maka Kita Harus Memahami Bahwa Semua Yang Kita Lakukan Akan Diperhitungkan Nanti Di Akhirat Kalau Kita Anggaplah Misalnya Kita Tidak Hafal Quran Kita Tidak Bisa Bahasa Arab Lalu Kemudian Kita Hanya Tahu Yang Basic Basic Yang Dasar Dasar Yang Saja Tapi Yang Itu Jauh Lebih Baik Ketimbang Kita Banyak Mengetahui Tapi Kita Justru Berbuat Kerusakan Di Atas Bumi Kita Justru Melakukan Porupsi Kita Hasut Sana Sini Misalnya Tapi Kita Tahu Itu Salah Dan Kita Punya Ilmu Agama Itu Lebih Berat Dosanya Ketimbang Orang Orang Yang Mungkin Miskin Tidak Bisa Menuntut Ilmu Kemudian Belatar Belakang Dari Keluarga Yang Kurang Mampu Sehingga Dampaknya Adalah Ilmu Pengetahuannya Berkurang Tapi Dia Yakin Allah Itu Ada Itu Jauh Lebih Baik Tetap Sembari Kita Harus Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemaman In Nama A'malu Bin Niat Hablum Min Anas Dan Hablum Min Allah Jangan Sampai Kita Hablum Min Allah Itu Bagus Tentu Wajib Kita Beribadah Kepada Allah Namun Hubungan Hablum Min Anas Juga Harus Kita Jaga Jangan Sampai Kita Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Saya Pribadi Tentu Pernah Berbuat Salah Tentu Pernah Berbuat Apa Mungkin Secara Tidak Sengaja Pernah Berbuat Zolim Pada Orang Lain Kita Tidak Tau Ya Kecuali Yang Bersangkutan Berbicara Mengatakan Bahwa Oh Ya Kamu Berbuat Ini Pada Saya Begini Selama Di Dunia Lebih Bagus Kita Katakan Jadi Bagi Bagi Yang Merasa Terzolimi Bagi Yang Merasa Sampaikan Kepada Orang Yang Melakukan Supaya Nanti Orang Melakukan Tersebut Selamat Dia Nanti Di akhirat Karena Kalau Tidak Berarti Dia Akan Membayar Perbuatan Jahatnya Kepada Kita Melalui Amal Yang Mereka Lakukan Jadi Kita Akan Masuk Neraka Dia Masuk Surga Misalnya Jadi Amal Dia Yang Masuk Surga Itu Pindah Ke Kita Karena Kita Telah Dizolimi Dan Allah Maha Mengetahui Kalaupun Misalnya Ada Orang Yang Bisa Membuat Manipulasi Di depan Hal Yang Ramai Publik Ada Tapi Percayalah Bahwa Allah S.W.T Itu Maha Melihat Meskipun Banyak Agama Agama Di Atas Dunia Tapi Ini Berlaku Kepada Orang Yang Beragama Islam Dan Harus Memahami Bahwa Menjadi Rahmat Al-alamin Itu Adalah Perjalanan Panjang Yang Tidak Hanya Sekedar Beribadah Secara Ritual Ibadah Mahdah Tapi Juga Kita Harus Menerapkan Yang Namanya Konsep Beribadah Untuk Kehidupan Dan Kemaslahatan Di Dunia Kita Tidak Sempurna Tidak Ada Jaminan Kita Masuk Surga Kita Juga Tidak Tidak Masuk Neraka Atau Tidak Tapi Mengharap Kita Masuk Surga Tentu Boleh Dengan Berbuat Baik Kepada Manusia Luruskan Niat Kemudian Hanya Kepada Allah Sebenarnya Kita Baca Al-Quran Untuk Pemahaman Kita Bertadabur Lalu Kita Sebarkan Kepada Sesama Umat Islam Kita Beribadah Kepada Itu Lebih Baik Semoga Bermanfaat Saya Bukan Ustadz Saya Bukan Kiai Haji Saya Juga Bukan Orang Paling Soleh Tidak Tapi At Dengan Begini Membantu Menambah Literatur Video Tentang Kisos Dan Pemahaman Umat Islam Semoga Bermanfaat Jika Saya Ada Salah Mohon Diluruskan Dengan Menuliskannya Di bawah Ini Dan Demikian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a good day Bye Bye